Pemirsa, sementara itu sejumlah mantan anak buah Ferdi Sambo menangis dan meluapkan amarahnya. Bahkan mantan kabak Gakum, Provos Divisi Propan Polri, menyebut Ferdi Sambo Jenderal Pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Sejumlah drama tersaji dalam sidang kasus perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan hudiga diri Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang menghadirkan Ferdi Sambo sebagai saksi, Cuk Putranto tidak bisa menahan air matanya. Dengan suara bergetar, mantan anak buah Ferdi Sambo mempertanyakan alasan Sambo menjanet dirinya dalam kasus ini. Pertanyaan yang sangat mendasar, Yang Mulia, kepada Pak Ferdi Sambo. Apakah saya pernah berbuat salah dalam selama pelaksanaan dinas? Sehingga Bapak tega kepada saya, karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak, saya lakukan yang terbaik. Selalu saya lakukan yang terbaik. Karena itu menjadi pertanyaan yang saya, saya kira itu tangkapan. Tangisan anak buah Ferdi Sambo bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya dengan bergetar, mantan kabak Gakum Provos Divisi Propang Polri, Kombes Susanto Haris marah kepada mantan atasannya Ferdi Sambo. Bahkan Susanto menyebut, Ferdi Sambo sebagai jenderal pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Total ada tujuh anak buah Ferdi Sambo yang terseret kasus perintangan penjidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arief Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cukut Ranto, dan Irfan Midianto. Mereka diduga turut serta dalam kasus perintangan penjidikan dengan memindahkan CCTV di sekitar TKP penebakan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Tapi kemudian Yosua merancang yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap sisi saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Kata kamu nggak masuk di atasnya. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.